Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan melakukan pendongkelan tanaman sudah besar karena ini mengganggu terlalu dekat dengan tanaman lain dan mengganggu dekat sekali dengan bangunan rencananya nanti akan saya pindahkan untuk tabu lapot hingga mudah untuk dipindah-pindahkan salam sejahtera untuk kawan-kawan semua semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya nanti kita akan melakukan penggalian ini keliling lingkar ini ada dua pohon di sini ya ini pohon murbe dan yang satunya ini jambut kristal Oh iya kita tentukan dulu titik galinya kita posisikan ini di tengah-tengah ya di tengah-tengah nanti kita lakukan penggalian ya kita buat lingkaran usahakan gunakan lingkis yang tajam untuk memutus akar kita posisikan ke kedua keliling supaya nantinya tanahnya ini tidak pecah untuk pindah tanam sistem dongkel ini memang membutuhkan tenaga sedikit ekstra semakin besar tanamannya ini ya tenaga yang dibutuhkan lebih besar kita akan melakukan penggalian Hai mengelilingi pohon utamanya selamat menikmati tak putus akar yang masuk ke lingkaran ini tak putus semua kerjamu ini kenal banyak sekali ya tersampingnya banyak kita gali berlahan-lahan meru sabar dan untuk menghindari pecah di tanah yang di sekitar batang kita laukannya berlahan-lahan untuk memutus juga akar-akar yang masuk di garis lingkarannya ini yuk kita potong karakar yang di sekitarnya ini ya ini akar sudah lumayan besar dan saya pernah juga memindahkan yang sudah tinggi empat meter tanaman nih sangat luar biasa galiannya harus besar dan akarnya sudah kalah besar-besar juga ini agak ini ukurannya semeter setengah tingginya jambu kristal ini jadi untuk galian saya tidak terlalu lebar kita gali mengeliling ini kita buat seperti paret ya selebar cangkul saja dan tidak usah terlalu lebar yang penting bisa galiannya tidak terganggu kita buat paretan kita buat paretan terus ya mengeliling ini di karan mengeliling sini kita potong aja akar-akar ini yang masuk pinggiran kita potong semua mengeliling sampai sedalam nanti kita temukan akar tunjang yang di bawah ini pohon merubahnya saya ambil dulu karena takutnya nanti kalau sudah galian sudah dalam nanti dia baru diambil nanti takutnya pecah tanahnya ini kita ambil dulu sebelum dia dalam terus untuk ini ya jika mau dipindahkan jika mau dicangkok nah ini saya ini udah bisa cangkok saya turunkan dari cangkokannya kalau sudah kita cangkok ini nanti nanti setelah potong cangkok baru kita pindahkan jadi tidak lagi Oh nanti tidak perlu mengurangi lagi tidak perlu ada pengurangan batang dan daun lagi ini sedikit saya terkecil karena ini saya ukur di ini karena rencana dipindahkan di planter bag ukuran 75 liter ini ya tadi lingkaran kebesaran jadi saya perkecil jadi kita ukur mau kita masukkan di pot atau planter bag ukuran berapa jadi nanti setelah kita masukkan kita perkirakan masih bisa memberi pupuk di sekelilingnya jadi jangan terlalu pres besarnya terlalu presarnya ini jadi murpennya sudah saya pindahkan dan ini lanjut saya gali lagi karena saya belum ketemu akar tunjangnya ini semakin ke bawah semakin mengecil ya semuanya ngecil supaya nanti ini keliling mengecil ini supaya nantinya ketemu dengan peta tunjangnya baru nanti kita potong ini karena tanahnya ini tanah pasir mudah hancur ini harus hati-hati ini saya gunakan parang lebih tajam karena memakai lingkis tadi dikhawatirkan dia kena getaran di sini hancur ini karena tanahnya tanah pasir yang terlalu ini 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 udah hampir kena akar tunjangnya sudah ya sudah-sudah keliling kita putus semua keliling akar tunjangnya juga sudah kena sekarang kita siapkan karung dan jarum jahit karena tanah pasir ini jika dianget pasti hancur ini saya bungkus dulu lakukan pembungkusan selamat menikmati ya kita jahit karungnya ini kita buat kencang jadi kencang menyelimutin ini ya menutupin tanahnya tadi kita jahit kencang ya jadi tanah sudah tidak tergerak-gerak lagi terima kasih terima kasih terima kasih ya ini sudah sudah selesai dibungkus sudah aman ini sudah perakarannya tanahnya sudah tidak bergerak-gerak lagi tidak takut hancur kalau sudah dibungkus nah jika ini kuat diangkat diangkat kita taruh di tempat naung jika ini kita tutupi daun-daun untuk menghindari panas proses karantinanya kemudian disiram dengan air menggunakan vitamin B1 ini disiram setiap hari sampai minimal tuh dua minggu yang normal tuh satu bulan nanti dia dari akar-akar yang putus tadi keluar akar muda putih-putih nah itu terus daun-daun ini terlihat segar itu artinya sudah siap kita pindahkan jika daun-daunnya ini terlalu rimbun dan banyak batangnya pohon yang besar ini dikurangi kita kurangi pangkas jika tidak terlalu lebat tidak usah dipangkas untuk mengurangi penyerapan air ya mengurangi penguapan nah ini tidak terlalu besar nanti akan saya angkat kedua saya pindahkan di tempat naung dan saya siram menggunakan air dan vitamin B1 ya oke kawan-kawan cukup sekian tutorial singkat saya cara mendongkel tanaman besar untuk dipindahkan semoga bermanfaat mohon dukungannya dengan like dan subscribe serta bagikan jika video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh